Kita ingin menyiapkan masa depan Ya, betul Di dalam kelahiran kita yang akan datang Bisa nggak bisa teknologi? Oh, bisa? Bisa Caranya apa, Pak? Ya, tergantung Tergantung pengetahuannya Satu contoh itu begini Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik selama hidup kita yang sekarang Iya Dan pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa Dan hidup yang selaras dengan alam Maka dapat dipastikan di dalam kelahiran berikutnya Orang ini akan terlahir biasanya di keluarga yang kaya raya Dia akan mendapatkan pencerahan yang hebat Kualitas hidupnya itu sangat hebat Dan juga kadang berkuasa Jadi Meskipun ditubus dengan topo broto dan lain sebagainya tetap nggak bisa? Tidak Ketika kita melakukan kesalahan di masa lalu Kita bertapa brata Itu hanya akan mampu memperbaiki kualitas kehidupan kita setelah itu Karena kualitas kehidupan kita yang lebih baik Memungkinkan kita memperbaiki karma itu Nah itu iya Tapi kalau menepus menghilangkan tidak bisa Tidak ada Tapa brata itu hanya meningkatkan kualitas hidup kita Sehingga memungkinkan kita menjalani karma itu menjadi lebih baik Artinya beginilah Satu contoh begini Kalau kita seharusnya karma kita itu menerima kita sakit lima hari Dan kita kesakitan teramat sangat Dengan tapa brata kita tetap akan menjalani sakit Tapi mungkin hanya dua hari, tiga hari Dan kita menjalannya dengan lebih nyaman Tapi dihapus tidak bisa Tetap akan terjadi Paling banteri hanya itu tadi aja Tapi tidak Dengan cara ditebus itu terlalu hilang Oh tidak Setiap perbuatan akan menerima akibatnya Perbuatan tapa brata itu pun akan menerima akibatnya Tidak lalu perbuatan tapa brata ini menghilangkan perbuatan jahat ini tadi Oh tidak Tidak Masalahnya gini pak Bukan dalam konsep penebusan dosa kan Seseorang punya dosa Minta maaf Maksudnya sudah hilang Kita berbuat lagi Kita maaf lagi Sudah hilang Apakah seperti itu juga Tidak Tidak kan Nanti orang yang kuasa Nanti orang yang kuasa saya nanya dong Jadi kok terlalu mudah sekali Iya gitu loh Kayak kita menulis di wapan tulis bisa dihapus Terlalu tetap lagi gitu kan Kalau bahasa Kalau bahasa guyonanya tuh Emangnya dua nih milik nenek lo Oke kita lanjutkan bapak Apa mungkin dalam satu jiwa manusia yang berreinkarnasi bisa terdiri dari Dua, tiga, empat, lima dan seterusnya Bahkan sampai ratusan jiwa-jiwa yang lain Atau simbolnya Mungkinkah ada satu reinkarnasi manusia yang terdiri dari banyak jiwa-jiwa Ingat Aku kemarin membedakan antara atma dan roh Iya Atma itu tidak pernah lahir Dia tidak pernah mereinkarnasi Yang mereinkarnasi ini adalah roh Yang itu adalah akumulasi pikiran Jadi apakah bisa akumulasi pikiran atau roh-roh yang begitu banyak menjadi satu badan Bisa dengan catatan Mereka selevel karma Satu karma dan satu tujuan Itu bisa Kondisi-kondisi seperti itu bisa Meskipun itu tidak banyak Jadi pertanyaan harus jelas Pertanyaan jelas ya Jadi bisa Kalau itu roh Yang berinkarnasi itu roh Roh itu adalah akumulasi pikiran yang mengkristal Ya bagi pikiran-pikiran yang sama Lalu mereka menjadi satu badan Bisa Bisa Kalau itu bisa Tetapi kalau atma itu tidak Atma itu satu dan dia tidak berinkarnasi Yang berinkarnasi itu tadi adalah roh Kesadaran yang mengandung pikiran itu tadi Sehingga ketika ada level yang sama Pikiran yang sama Apakah itu bisa menyatu? Bisa Terkait dengan roh sendiri Apakah bergender Mentanya Ada ya Laki-laki dan perempuan gitu Bisa Artinya begini Ketika misalkan satu roh Misalkan di masa lalu laki ya Lalu nanti lahir perempuan Apakah itu bisa? Bisa Kemungkinan itu sangat bisa Tergantung keduduan Jadi orang reinkarnasi itu Misalkan yang meninggal itu Laki-laki Jadi gak harus Harus Menjadi laki-laki juga Tidak ya Bisa Suatu saat nanti menjadi perempuan Tergantung kebutuhan Sesuai tingkatan karma Bisa Sampai berapa lama Orang itu berreinkarnasi Gimana ini? Orang mati Terus reinkarnasi Kira-kira sampai berapa lama Berapa tahun Maksudnya gimana ini? Orang sudah meninggal kan? Sudah meninggal Mau hidup kembali Reinkarnasi Tergantung itu Tergantung ya Ada langsung beberapa hari bisa Ada yang langsung berapa bulan bisa Ada juga yang sampai ratusan tahun Gak bisa Gak punya kesempatan Itu karena faktor apa? Tergantung kesempatan Kuota di dunia ini seperti apa? Temanya siapa? Disesuaikan dengan karma itu tadi Jadi ada kuotanya Ada kuotanya Ada zamannya Dan itu bisa Harian Bulanan Bulanan Tahunan Bahkan ratusan tahun Bahkan ribuan tahun Biasanya kalau dewa Kadang-kadang itu bisa sampai ratusan tahun Ribuan tahun baru mereka terlahir sebagai manusia Seperti itu Kan ada juga Orang ini berreinkarnasi Hidup kembali Menjadi binatang tumbuhan Nah itu seperti apa? Bisa Tetapi itu jarang Artinya kemunduran kan? Jadi manusia lalu mundur Jadi itu Apakah itu bisa terjadi? Bisa Dalam kasus-kasus tertentu bisa Tetapi secara umum Evolusinya tetap akan jadi manusia Cuman Kualitas kehidupannya nanti Seperti binatang Tetap menjadi berbadan manusia Tapi kualitas hidupnya Seperti binatang Lalu apakah juga ada yang bisa Sebelumnya manusia Lalu menjadi binatang? Bisa Kasus-kasus tertentu Bisa Ada? Orang-orang seperti apa? Yang nanti Reinkarnasi menjadi binatang Tumbuhan Ada dua hal Itu karena kesalahan-kesalahan fatal Tapi mereka menyadari Sehingga harus merebusnya Dengan menjadi binatang Tapi nanti binatang seperti ini Biasanya menjadi binatang istimewa Kedua Karena memang mereka tidak sadar Perbuatnya terlalu Terlalu katakanlah Terlalu berat karmanya Sehingga mereka mau tidak mau Memang harus diturunkan Menjadi kualitas binatang Itu memang ada Jadi dua jenis Ada yang memang Karena mereka memilih Cara untuk Hanya dengan cara itulah Dia bisa menembus karmanya Jumlah selalu Dengan cara dia memilih Menjadi binatang Ada Jadi itu pilihan Dua hal Jadi Karena memang beratnya karma Sehingga dia mundur Kualitasnya Sebelumnya menjadi manusia Menjadi binatang Tapi ada juga yang Karena memang Kualitas-kualitas karmanya itu Tertentu Perbuatan-perbuatan tertentu Sehingga mengibatkan dia Untuk memilih Menjadi binatang Atas kemunduran Itu memang bisa Dan biasanya binatang Seperti ini istimewa Dan kasus-kasus itu Ada Roh orang yang meninggal Itu kan Ada Yang kentayangan Dan tidak diterima Oleh sang pengasang Apakah roh-roh Seperti ini Nantinya juga bisa Diterima Dan bisa Berenkan Bisa Bagaimana caranya Kalau untuk Apa itu Agar roh yang ketayangan Bisa diterima Biasanya nanti Ada mekanisme alam Yang akan membantu mereka Tapi biasanya Ini lama Prosesnya Karena itu tadi Ya karena kualitas Satu contoh Kita ini Ibaratnya Dunia ini Sebenarnya tempat sekolah Jadi kan Kalau tidak masuk Jadi kan Tidak bisa masuk Ke sekolah itu Kalau misalkan Tidak sesuai Nilainya Nilainya Tidak sesuai Maka anjirnya Tidak bisa masuk Ke sekolah itu Biasanya Karma Seperti itu Roh-roh seperti itu Memang biasanya Itu lama Terlahir kembali Itu lama Bisa Tapi lama Ini terkait dengan Miskin Dan kaya Apakah bisa Disetting dari sekarang Popo Untuk Bersiap-siap Kalau nanti Berinkarnasi Maksudnya gimana Apakah miskin Dan kaya Bisa disetting Dari sekarang Di kehidupan sekarang Jadi intinya Untuk bekal Nanti Kalau mau berinkarnasi Aku belum tahu Pertanyaannya Maksudnya gini Kita ingin Menyiapkan masa depan Ya betul Di dalam kelahiran kita Yang akan datang Bisa gak disetting Oh bisa Bisa Caranya Ya tergantung Tergantung pengetahuannya Satu contoh Itu begini Kalau kita melakukan Perbuatan-perbuatan Baik selama hidup Kita yang sekarang Iya Dan pengorbanan-pengorbanan Yang luar biasa Dan hidup yang selaras Dengan alam Maka dapat dipastikan Di dalam kelahiran berikutnya Orang ini akan terlahir Biasanya di keluarga yang kaya raya Dia akan mendapatkan Pencerahan yang hebat Kualitas hidupnya itu Sangat hebat Dan juga Kadang berkuasa Jadi Kalau konteknya seperti itu Apakah bisa diprogram? Bisa Jelas bisa Jadi kalau kita ingin Kedepan itu seperti ini Seperti ini Diprogram dari sekarang Bisa Cara untuk mengetahui Kita ini Di kehidupan Di masa lalu Bagaimana Kan sudah tak bilang Ya harus belajar Tentang jadi diri Tidak ada cara lain Tidak ada cara lain Ya kalau orang lain Mengatakan bisa Dengan cara pikir Monggo Kan yang ditanya aku ini Jadi menurutku Menurutku Jadi harus belajar Bapak Ya Harus belajar Nah orang sekarang itu kan Mau nyanyakan instan Iya Tepus karena duit Ditebus dengan kekuasaan Hidup pasrah itu Sebenarnya bagaimana Bapak? Apakah selalu bahagia Atau bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya hidup pasrah itu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Karena orang itu punya keinginan Iya betul Karena orang punya pikiran Orang yang bisa disebut pasrah itu Hanya setelah orang itu Mampu Melampaui pikiran Nah orang seperti apakah Yang bisa melampaui pikiran Yaitu orang yang telah Mencapai kesadaran tertinggi Atau jati dirinya Sudah pasti orang itu Melampaui pikiran Hanya orang seperti itulah Yang bisa disebut pasrah Tetapi pasrah itu Jangan diartikan Begini-begini Pasrah itu tetap Kualitasnya berbeda setiap orang Iya Karena ketika orang Telah mencapai kesadaran tertinggi Mengenal jati dirinya Justru saat itu Mereka akan tahu tugasnya Dan mereka tidak akan hidup pasrah Mereka akan mengalir Mengikuti takdirnya Mengikuti tugasnya itu tadi Justru Begitu orang mencapai kesadaran tinggi Kehidupan itu baru dimulai Baru dimulai Kalau yang selama ini Selama orang itu Kan sudah tidak bilang Orang yang belum mencapai jati dirinya Semakin hidupnya itu Hanya mengikuti Keinginannya Hanya itu Soalnya kan akhir-akhir ini kan Banyak kan Orang itu belum paham Apa itu yang dinamakan pasrah itu Kan belum paham Iya Betul Makanya perlu belajar Perlu belajar Kan setiap roh ini kan Mencari raga lagi Terkait dengan Lengkaranasi tadi Apakah roh itu Salih rebutan raga Atau sudah ditentukan Padahal roh mencari raga Sesuai dengan keinginan Kembali kepada Kualitas karma Kualitas kesadaran Kalau orang yang Roh itu tadi sudah berkualitas Mereka tidak perlu rebutan Jatah itu sudah ada Kuotanya ada Tetapi bagi yang lebih rendah Itu kadang memang rebutan Sebenarnya tidak tepat juga Kalau rebutan Cuma mereka itu Biasanya itu Antri itu Gesek-gesekan lah Apakah seperti itu ada? Ada Bagi yang itu tadi Kualitasnya rendah Itu pasti ada Seperti sekolah saja Kalau yang kualitasnya rendah Itu mendesek-desekan Tapi tidak sekolah Masuk Bebas Sama Sistem di alam semesta ini Sistem di dunia ini sama Tidak ada bedanya Nah ini terkait dengan Orang yang sedang tidur Pokok Apa? Orang yang tidur ya Orang tidur Perjalanan rohnya itu seperti apa? Nah Maksudnya bagaimana ini? Orang yang tidur kan? Apakah rohnya itu juga keluar? Oh bisa? Bisa ya? Bisa Bagaimana kan ada kasus kan? Orang tidur Tapi tiba-tiba meninggal Nah itu proses rohnya bagaimana? Kok tidak bisa kembali lagi? Pertama yang gue garis baik Ketika ada orang yang seperti itu Lalu meninggal Pertama Ya memang itu karmanya harus seperti itu Pertama Prosesnya seperti apa? Artinya ada tali Tali yang untuk keluar masuknya rohnya tadi Itu telah tertutup Telah tertutup Banyak disebabkan rohnya faktor Karena kecelakaan Iya Karena anda tidak mengek Itu bisa Jadi Apa kasus seperti itu ada? Ada Dan apakah itu bisa? Bisa Banyak faktor yang membuat seperti itu Oke 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 bom Lalu kan tinggal pertanyaan ini Dari teman-teman Bapak ini Banyak Bapak ini Esensi manusia Diciptakan beragam Dari warna mata Kulit Bahasa Keyakinan Dan seterusnya Itu tujuannya untuk apa? Agar dunia ini semara Kalau bicara tujuan Agar tujuan Agar dunia ini semara Tetapi semara ini Tetap dalam konteks ibadah Dalam konteks menjalankan Perintah Tuhan Atau tujuan hidup itu tadi Pada konteksnya itu disana Tetapi di dalam perjalanannya Orang kan lupa itu tadi Akhirnya hidup menjadi Kadang-kadang ada kekacauan Ada ketidakseimbangan Ada disharmoni Di dalam kehidupan Itu seperti itu Tapi kenapa kok orang berubah? Ya kembali tadi Perbedaan yang ada apapun Beda di lahir suatu negara Suatu tempat fisik yang berbeda Itu pun kembali kepada faktor karma Karma yang beragam Satu contoh itu banyak kok Orang-orang luar negeri itu Yang terlahir di Indonesia itu banyak Khususnya misalkan di Bali itu Jadi dalam kehidupannya Dia pernah mengagumi Bali Misalkan begitu Nanti ketika lahir kembali Dia menjadi orang Bali Apakah itu ada? Ada Ada Misalkan itu begini Dia pernah hidup di Bali Lalu meninggal Lalu karena dia teringat dengan Bali itu Kesatuan yang cukup Ada mekanisme alam Kemudian ada orang Bali misalkan Itu menikah dengan bule Nah anaknya itu bisa saja Itu turunan Itu tadi Ruh yang orang bule awalnya Masuk ke situ Satu contoh misalkan begitu Sampai jumpa